Setelah melakukan penyelidikan dan pengembangan atas kasus ledakan bubuk petasan 1 kg yang merusak rumah dan melukai pemiliknya, Kepolisian Resor Madiun menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini. Selain penjual, salah satu dari 4 tersangka merupakan pemilik yang menjadi korban luka dan kini masih dilakukan perawatan di rumah sakit. Sebanyak 4 orang tersangka yang telah ditetapkan menjadi tersangka ke pemilikan bubuk bahan petasan yang meledak dan merusak rumah serta melukai pemiliknya di Desa Kelandung, Kecamatan Geger, Kau Fatir Madiun pada Rabu 27 April lalu ini digelandang polisi ke Ruang Gelar Perkara di Mapolres Madiun, Jumat Siang. Keempat tersangka tersebut adalah Dian Akbar, 24 tahun, Malindo Rizki Setiawan, 20 tahun, dan korban Amzatri Ardiansyah, 21 tahun, warga setempat atas kasus kepemilikan 1 kg bubuk bahan peledak yang meledak. Selain itu, salah satu dari 4 tersangka tersebut adalah Fikri Rafli Arianto alias Basir, 21 tahun, warga Kebonsari yang memperjual belikan serbuk mesiu kepada korban. Sementara itu, tersangka Amzat yang menjadi korban ledakan kini masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Sudono Madiun karena mengalami luka bakar di bawah 10% pada bagian kaki dan tangannya. Dari penyelidikan polisi, ternyata serbuk yang dimiliki tersangka Fikri alias Basir adalah 2 kg yang dibeli dengan harga Rp270.000 per kg secara online dari Kabupaten Kediri. Kepada polisi, para tersangka mengaku 2 kg bubuk mesiu tersebut rencananya akan dibuat petasan yang akan dinyalakan saat malam takbiran. Ketiga orang tersebut adalah urunan atau iuran membeli 2 kg bubuk mesiu kepada tersangka Basir untuk dibuat petasan yang rencananya untuk malam takbiran. Itu jenisnya TNT apa? Nah, kita masih melakukan perdinasi dengan lakuan. Dan apakah korban yang sekarang dirawat di rumah sakit juga ditetapkan? Ya, salah satu yang ditetapkan jadi tersangka adalah korban yang sekarang berada di rumah sakit. Dua kilo? Ya. Per kilo? Per kilo Rp270.000. Berarti Rp500.000. Ya. Duitnya atau apa? Rp170.000. Oh, modalnya berapa? Berarti Rp400.000 modalnya. Modalnya Rp400.000? Ya. Dua kilo? Dua kilo. Dua kilo Rp400.000. Kamu beli dua kilo itu? Ya. Untuk mereka semua ya? Ya. Atas perbuatannya, keempat tersangka ini akan dikenakan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Rehubik Indonesia nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman pidana maksimal seumur hidup. Tofa Pradana, JTV, Madiun.